Pemirsa keterlibatan Kepala Daerah dalam kasus korupsi akan menghambat proses pembangunan dan hanya akan merugikan rakyat. Pilkada serentak yang akan berlangsung tahun depan menjadi momentum masyarakat untuk memilih pemimpin yang bersih dan berjuang untuk kemakmuran rakyat. Begitupun masyarakat Sumatera Utara dapat menentukan masa depannya lebih baik dengan memilih pemimpin yang tepat. Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah akan berpengaruh besar terhadap proses pembangunan dan berjalannya sistem pemerintahan. Kondisi inilah yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur dan perekonomian serta pelayanan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan sesuai program yang telah direncanakan. Sesungguhnya masalah utamanya itu pertama korupsi sebenarnya. Nah, karena korupsi ini makanya pembangunan di Sumatera Utara melambat. Kita tahu tiga kali Gubernur Sumatera tidak menyelesaikan periodenya. Jadi saya melihat konsentrasinya di situ. Jadi urusan hanya internal, urusan hanya birokrasi internal saja, belum bisa mengembangkan pengembangan untuk pihak bagaimana Sumatera Utara keluar. Ada ingatan yang saya kira masih belum bisa untuk kita lupakan bagaimana kemudian beberapa pejabat kita di tingkat ternokal kan itu harus berurusan dengan masalah hukum, bahkan ada yang sudah dipenjara. Di tengah berbagai permasalahan itu, masyarakat Sumatera Utara masih memiliki harapan untuk mendapatkan pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan bagi daerahnya. Untuk membangun daerah, itu harus memegang suatu kekuasaan di daerah itu. Di daerah itu memegang kekuasaan, kendaraannya adalah politik. Kalau saya tidak ikut di dalam politik itu, saya tak akan bisa menjadi seorang Gubernur. Pak Edi Ramayadi ini terbebas dari dos birokrasi. Jadi kita memang tidak mau ke depan Sumatera Utara ini kembali dihantui dengan persoalan-persoalan korupsi masa lalu. Tim Liputan MNC Media melaporkan.